Toyota Motor Manufacturing Indonesia meresmikan pabrik mesin terbarunya di Karawang Internasional Industrial City, Jawa Barat pada 7 Maret lalu. Berdiri di atas lahan seluas 150 hektare, pabrik dengan sebutan engine pantry ini merupakan pabrik pertama yang mengusung konsep truck line engine production di Indonesia. Di mana seluruh proses produksi mesin mulai dari pengecoran, pembentukan, dan kerakitan berada di bawah satu atap sehingga dapat mempersingkat waktu proses produksi dan mengurangi stok barang dalam produksi. Selain memiliki tingkat efisiensi yang tinggi, pabrik ini juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penurunan penggunaan energi dalam proses produksi karena menggunakan teknik inorganic sand core binder. Teknologi ini juga menghasilkan pengecoran yang bebas bau. Pabrik dengan kapasitas produksi hingga 216.000 unit per tahun ini, memproduksi mesin bensin aluminium bertipe R&R dengan kapasitas 1300 cc dan 1500 cc untuk mobil penumpang, yang tidak hanya dapat dinikmati pasar Indonesia, tapi juga akan diekspor ke negara-negara lainnya di Asia. Peningkatan desain dan teknologi terbaru pada produksi lokal terus dilakukan untuk mewujudkan komitmen Toyota Motor Corporation dalam memberikan kontribusi bagi pengembangan industri otomotif di Indonesia dengan fokus pada lokalisasi industri bulu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!